Terima kasih pemirsa anda masih setia bersama kami di Tabalong hari ini. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut Kabupaten Tabalong meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atas hasil pemeriksaan KLPD Pemkap Tabalong tahun anggaran 2020. Bupati Tabalong pun mengungkapkan penghargaan diraih atas kerja keras semua jajaran untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Pemerintah Kabupaten Tabalong kembali mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Penghargaan yang diterima Pemkap Tabalong dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 28 Mei 2021 ini merupakan ketujuh kali diraih Tabalong secara berturut-turut. Penghargaan WTP diterima Bupati Tabalong Anak Syafiani yang didampingi Ketua DPRD Tabalong dan Wakil Bupati Tabalong di Banjarbaru. Terut hadir Sekretaris Daerah Pemkap Tabalong bersama Inspektur dan Kepala BPKAD Tabalong. Saat diwawancarai usai mendapatkan penghargaan, Bupati Anak mengaku bersyukur dapat kembali menerima penghargaan WTP. Ia pun mengungkapkan penghargaan ini merupakan kerja keras bersama yang harus dipertahankan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua DPRD, kepada Pak Wanggu, Bupak Sekta, Inspektur, Kepala BPKAD dan seluruh SKPD sampai para kamat kebelah desa. Dan dikata seluruh jajaran pemerintah Bupati Tabalong, apa yang kita capai ini merupakan hasil kerja kita bersama. Nah oleh sebab itu, ini harus kita pertahankan. Bupati Anang dan Mustafa sepakat rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti, serta menjadikan penghargaan dan masukan sebagai bahan pembelajaran untuk menyusun perencanaan belanja dan penyusunan laporan. Protokol dan komunikasi pimpinan SEDA melaporkan untuk Tipi Tabalong. Terima kasih.